Intro Hai semuanya jumpa lagi di channel disini ada film Kali ini kita mau membahas nih Sang artis dari Resident Evil yaitu Mila Jovovich Dan beberapa dari filmnya ternyata cukup aduhai guys Dan hanya boleh ditonton bagi kalian yang udah cukup umur Ya ini dia film-film terbaik dari Mila Jovovich selain Resident Evil Tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe Serta nyalain loncengnya supaya gak ketinggalan video-video terbaru dari saya Follow juga Instagram, nonton, didekfilm, didekyo Karena disini kalian akan mendapatkan banyak informasi menarik mengenai dunia film Ada info film-film terbaru, film terbaik dan juga foto-foto artis cantik Serta segala sesuatu yang seru tentang film Langsung aja kita mulai Film terbaik dari Mila Jovovich yang pertama adalah Monster Hunter tahun 2020 Film ini bercerita mengenai beberapa tentara Yang kemudian masuk ke dalam dunia penuh dengan monster nih guys Salah satu film yang harus banget ditonton Kalau kalian suka dengan film-film bergenre fantasy maupun science fiction Dan film ini meskipun kata orang kurang sukses Namun menurut saya one of the best nih dari Mila Jovovich Apalagi saya suka juga genre-genre film semacam ini Yang kedua kita kembali ke tahun 1997 Film Mila Jovovich bersama dengan Bruce Willis dan Chris Tucker Berjudul The Fifth Element Film ini bercerita mengenai dunia di masa mendatang Dimana populasi manusia mulai terancam nih guys Dan semuanya hanya bergantung pada seorang wanita yang bisa menyelamatkan seluruh manusia Dan wanita tersebut juga dilindungi oleh seorang mantan tentara yang kini menjadi sopir di masa depan Yaitu Bruce Willis ini Yang ketiga ada Ultraviolet tahun 2006 Film ini menceritakan mengenai seorang wanita yang memiliki kekuatan super Dimana ia mempunyai tugas untuk melindungi seorang anak laki-laki yang akan dibunuh nih guys Ya film ini mirip-mirip seperti filmnya Mila Jovovich yang lain guys Yaitu penuh dengan adegan action So kalian harus nonton Ultraviolet tahun 2006 Berikutnya ada Survivor tahun 2015 Film bergenre disaster action ini bercerita mengenai seorang wanita yang merupakan anggota kedutaan Amerika Dimana ia bertugas untuk mencari dalang dibalik peristiwa pengeboman yang terjadi Namun karena sebuah masalah justru wanita ini dijadikan target nih guys Dan ia dituduh menjadi dalang dari semuanya Ia pun harus berpacu dengan waktu untuk melawan pelaku sesungguhnya nih guys Next ada Return to the Blue Lagoon tahun 1991 Ya banyak dari kalian yang mungkin gak tau Mila Jovovich ketika masih muda banget nih guys Bahkan masih di bawah umur pernah bermain dalam film yang cukup panas Ya film ini juga awalnya dari judulnya The Blue Lagoon ya guys ya Tapi yang pertama ini bukan Mila Jovovich Dan film tersebut sempat menjadi perbincangan Karena cukup panas dan melibatkan cewek di bawah umur Dan yang kedua ini diperan oleh Mila Jovovich Berikutnya ada The Messenger tahun 1999 Film yang mempunyai nama lain Joan of Arc ini saya yakin banyak dari kalian yang udah nonton guys Terutama kalian yang suka dengan film perang klasik Karena film ini begitu ternama Ya bagi kalian yang lupa bisa nonton film ini lagi guys Apalagi kita bisa melihat acting dari Mila Jovovich yang luar biasa di film perang yang satu ini Berikutnya di tahun 2011 ada The Three Musketeers Film ini menceritakan tiga orang yang pandai bertarung Dimana mereka harus berpencar untuk menemukan tiga kunci yang berbeda Demi membuka sebuah ruang rahasia di dalam istana nih guys Dan ketiga pria tersebut dibantu oleh seorang wanita yang ahli dalam menyamar Film ini diadaptasi dari kisah lama guys Dan tentunya memakai teknologi yang lumayan bagus nih di film yang satu ini Berikutnya di tahun 2019 pasti kalian ingat Mila Jovovich hadir di film Hellboy yang ketiga Melanjutkan kesuksesan film-film Hellboy sebelumnya Dan film yang ketiga ini menghadirkan Mila Jovovich Dan film ini juga cukup kejam guys Jadi mendapatkan rating untuk dewasa Ini dia Hellboy yang ketiga tahun 2019 Dan bagi kalian yang suka dengan film-film bergenre misteri Kalian harus nonton film Mila Jovovich berjudul The Four Kind tahun 2009 Film ini bercerita mengenai sebuah kota Dimana banyak orang-orangnya menghilang secara misterius Polisi yang tidak dapat menemukan jalan keluar Akhirnya meminta bantuan seorang dokter wanita Dan dokter ini menyelidiki semakin dalam Semakin ia mencoba mencari tahu Ada keterlibatan sesuatu yang lain di luar bumi Berikutnya ada A Perfect Gateway tahun 2009 Bercerita mengenai pasangan suami istri Dimana diperanin oleh Mila Jovovich Mereka berlibur di sebuah tempat terpencil di Hawaii Demi menemukan sebuah kebahagiaan nih guys Dan di tempat tersebut mereka bertemu dengan pasangan lain Dimana pasangan ini tampak histeris Dan mengatakan ada pembunuhan yang terjadi Pertanyaannya apakah pasangan baru ini bisa dipercaya? Kemudian berikutnya ada Dot 45 tahun 2006 Film ini dikhususkan bagi kalian yang udah cukup umur guys Bercerita mengenai seorang wanita Dimana ia memiliki kecanduan Dan sering diperlakukan tidak baik oleh kekasihnya Ia mencoba untuk keluar dari bayang-bayang kekasihnya tersebut guys Ya film ini banyak menampilkan adegan Yang hanya boleh ditonton bagi kalian yang udah cukup umur Ini dia Dot 45 tahun 2006 Berikutnya ada film komedi action yang diperanin oleh Ben Stiller Kemudian ada Owen Wilson, Mila Jovovich Dan juga Will Ferrell Yaitu Zoolander tahun 2001 Film ini bercerita mengenai seorang model yang gagal Dan sedang diterpaham masalah Akhirnya ia memutuskan mundur dari dunia model Ketika ia sudah memulai pekerjaan baru Ia mendapatkan sebuah tawaran Yang justru akan membuatnya menjadi seorang pembunuh bayaran Berikutnya ada Faces in the crowd Salah satu film yang cukup menegangkan Berikutnya ada Stone tahun 2010 Ya satu lagi guys Film dari Mila Jovovich yang hanya boleh ditonton bagi kalian yang udah cukup umur Film yang juga diperanin Robert De Niro ini Bercerita mengenai seorang pria yang dipenjara Hingga ia memutuskan untuk meminta istrinya merayu seseorang Yang diperanin Robert De Niro Untuk bisa membebaskan sang pria ini guys Ini dia Stone tahun 2010 The last one Ada Dirtigal tahun 2010 Film ini menampilkan Mila Jovovich bukan sebagai pemeran utama ya guys ya Tapi perannya juga cukup banyak kok di film ini Film ini juga dikhususkan bagi kalian yang udah cukup umur ya guys ya Karena beberapa adegannya ya cukup aduhai So Dirtigal ini diperanin oleh Juno Temple guys sebagai pemeran utamanya Oke itu dia film-film terbaik dari Mila Jovovich selain Resident Evil Thank you banget udah nonton video ini Sampai jumpa di video-video saya yang lain Bye bye